Intro Meski kehadiran Bella Sofi di dunia hiburan banyak dicibir para hatersnya, namun hal itu tidak mematahkan semangat Bella Sofi dalam menitik karirnya sebagai public figure. Bella mengaku semua cibiran dan kritikan pedas bagi dirinya soal dunia musik dijadikan cambukan tersendiri. Dengan kehadiran single terbarunya 5 menit lagi yang merupakan resykel dari lagu dangdut milik Ino Cynthia. Benar-benar nih sebelum itu agak gak pede sih karena aku nih tadi aku rekam sendiri musiknya kayaknya suaranya agak sedikit gak enak deh gitu ya. Saya marahin. Terus jangan gitu, kamu harus bisa, pasti bisa. Ternyata setelah udah kita tek vokal, wah cepet banget gitu. Dan hasilnya juga memuaskan sih dari yang sebelum-sebelumnya. Karena aku orangnya mau belajar, mungkin kan kemarin-kemarin dikatain orang gitu. Aduh suaranya gak bagus, aduh gak bisa nyanyi. Tapi dengan lagu ini, aku bisa buktiin omongan orang-orang kalau itu kesalah. Kalau Bella Sofi bisa belajar dan bisa gitu akhirnya. Menjadikan kritik pedas kepada Bella Sofi sebagai cambukan penyembangat untuk terus berkarir di dunia hiburan, Hal ini begitu menunjukkan bagaimana ketangguhan Bella dalam menjalani karirnya di dunia hiburan. Bella pun sepertinya cukup puas dengan single barunya 5 menit lagi yang akan siap menjadi karya baru bagi artis yang cukup banyak memiliki haters ini. Selamanya orang itu, kalau misalnya dikatakan orang, yaudah deh gitu. Kalau aku punya prinsip yang kuat, punya mental yang kuat, apalagi orang Medan, tau dong ya kan. Kalau dikatakan orang, kalau diapain orang, dia bukannya malah down. Tapi dia, oh aku harus bisa, aku harus bisa ketunjukin ke mereka semua kalau mereka tuh salah. Dan dengan lagu ini aku bisa buktiin. Sampai jumpa di video selanjutnya.